Halo, cof, friends. Di sini kita punya pertanyaan nih. Sebuah ruangan berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Dinding ruangan tersebut akan dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Berapakah total biaya pengecatan ruangan tersebut? Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat risiko, cof, friends. Jadi, untuk mengetahui total biaya pengecatan ruangan tersebut, kita harus cerita dulu nih, berapa sih luas permukaan dari ruangannya? Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu yuk. Apa sih rumus luas permukaan balok? Tepat sekali, rumusnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Di sini terdapat operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung, maka harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Maka di sini 2 kita kalikan 4 dikali 3, ditambah 2 dikali 4 dikali 2, ditambah 2 dikali 3 dikali 2. Yang pertama, 4 kita kalikan 3, berapa sih, cof, friends? Tepat sekali, 12 ya. Kemudian, 4 dikali 2, 8. 3 dikali 2, sama dengan 6. Kemudian, di sini terdapat operasi hitung perkalian dan penjumlahan, maka harus kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkaliannya. Yang pertama, 2 kita kalikan dengan 12 ya. Yuk, kita hitung sama-sama. 2 dikali 2, berapa sih, cof, friends? Tepat sekali, 4. 2 dikali 1, sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 24 ya. Kemudian, 2 dikali 8, sama dengan 16. 2 dikali 6, sama dengan 12. Nah, sekarang, 24 kita tambahkan 16, berapa sih, cof, friends? Tepat sekali, 40. Kemudian, 40 kita tambahkan dengan 12. 0 ditambah 2, 2. 4 ditambah 1, berapa nih, cof, friends? Tepat sekali, 5 ya. Sehingga kita ketahui, luas permukaan ruangannya adalah 52 meter persegi. Kemudian, kita ketahui, biaya cat tiap meter perseginya adalah 50 ribu rupiah ya. Untuk mengetahui total biaya cat ruangannya, maka, luas permukaan ruangannya kita kalikan dengan biaya catnya tiap meter persegi, yaitu 52 kita kalikan 50 ribu. Yuk, kita hitung sama-sama ya. Untuk lebih mudahnya, maka 52 kita kalikan dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10, satunya kita simpan. 5 dikali 5 berapa nih, cof, friends? Tepat sekali, 25 ditambah 1 sama dengan 26. Maka, hasilnya adalah 260 ya. Kemudian, di sini ada 4 tangkan 0, kita tambahkan di belakang 260, maka menjadi 2.600.000 rupiah. Nah, sekarang kita ketahui, total biaya pengecatan ruangannya adalah 2.600.000 rupiah ya. Wah, mudah sekalikan, cof, friends, menemukannya. Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa, cof, friends. Semangat terus ya belajarnya.